Perubahan Semakin Dalam Sebenarnya pengertian perubahan itu tambah dalam, perubahan semakin dalam karena Tuhan terlalu luas yang kita tahu hari ini bukan berarti final yang kita tahu hari ini jadi semakin dalam makanya penyembahan itu fresh karena tiap hari kamu lain, 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 lain setiap saat lain kadang-kadang lagu yang sama kita nyanyi tapi ininya apa ya yang masuk ke kitanya gak sama di lagu yang sama dia bisa kesannya tambah kaya kayak firman aja, itu juga yang kita baca tapi kok kita dapatnya lain-lain terus ya semakin dalamnya nah itu yang saya bilang gitu pengulangan iya karena selalu ada orang baru jadi kan kita buat pagi pengulangan itu yang saya bilang fondasi pengulangan itu bukan bikin peraturan baru tapi membawa mereka untuk hubungan itu aja karena hubungan itu segalanya oke yang berkenan bukan manusia yang nilai yang berkenan itu adalah kamu mesti tahu persis bahwa Tuhan kenal kamu pasti tapi bener gak kamu kenal dia ini dulu semua ya hubungan dengan Tuhan itu dasar dari semuanya kalau saya bilang kerajaan Allah atau kingdom of God itu dibangun hanya dengan dua satu hubungan yang kedua pewahyuan apa pewahyuan? pewahyuan berbeda dengan pengetahuan atau knowledge pewahyuan itu dari kata apokalips kalau diterjemahkan sesuatu yang diungkapkan nah renungkan ini waktu kamu bangun hubungan dengan Tuhan dia mengungkapkan kepada kamu apa? perasaannya pikirannya isi hatinya kita sering dengar pikiran Tuhan nah itu semakin kamu dalam semakin kamu dapat lagi pewahyuan kamu makin banyak pewahyuan tentang perasaan dia pikiran nah waktu kamu hidup dalam ini yang dari luar gak bisa pengaruhin kamu makanya saya bilang kayak apa sih penyembahan? kalau penilaian dari luar salah tapi yang saya perlu tekankan kamu mesti kenal dia sebab penyembahan tanpa hubungan itu seperti lampu tanpa minyak kita bisa nyanyi kan lagu-lagu gereja tapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan bisa kan? bisa orang mabok juga bisa nyanyi itu contohnya nah kalau kamu kenal Tuhan salah satu manifestasi itu gak akan kebaca orang ih dia berubah ya nah kamu juga apa-apa kamu libatkan dia bukan agamawi ya bukan bukan pamer itu bukan tapi keliatan ada manifestasi seseorang hubungan dengan Tuhan tuh manifestasi keliatan gitu itu penyembahan yang benar itu lah satu pattern yang sudah dibangun di gereja seakan-akan itu tugas worship leaders jadi gini dia pertama kalau itu pertanyaannya berarti dia mau coba kendalikan hasil tadi kan saya bilang penyembahan itu hubungan bagaimana kamu bisa kendalikan orang yang gak punya hubungan nah waktu ibadah sudah berlangsung yang kamu perlu buat adalah kamu benar-benar punya hubungan dong nah mari kamu yang nyanyi makanya worship leader bukan motivator tapi dia inspirator nah the way you worship kamu menginspirasi orang yang di depan itu jadi ini ya saya bilang seandainya orang itu gak nyanyi kok kamu yang merasa bersalah kan itu persoalan dia kenapa dia gak bisa nyanyi it's your problem nah kira-kira gitu nah kenapa kamu merasa kamu yang bersalah nah biasanya ini terbangun dari Bapak Gembala yang marah kamu tadi gak naik gitu mau naik kemana tanya tuh Bapak Gembala gitu jadi ini karena penyembahan itu sangat pribadi atau nah saya paling suriga gitu seorang worship leader ingin membuktikan bahwa dia worship leader itu sudah tipuan itu dia kemakan habis dia ingin membuktikan bahwa dia di urapi itu dia berarti dia cacat atau dia gak punya understanding gitu worship with understanding dia gak punya itu jadi misalnya orang gak nyanyi jangan jadi kamu aja nyanyi yang bagus gitu saya sangat percaya urapan itu wah bukan sederhana ya bukan kayak kita aja punya pengertian urapan sudah beda nah saya melayani saya gak minta urapan kenapa nah ini pengertian paling penting kenapa yang di urapi diam di dalam saya kalau saya minta itu karena kan ada sesuatu yang di luar saya perlu minta nah dia udah di dalam saya jadi apa yang saya buat saya bersyukur untuk pengurapan ya misalnya itu doa Tuhan saya bersyukur untuk pengurapanmu sebentar saya melayani terima kasih karena ini Christ in me the hope of glory berarti raja yang di urapi diam disini nah kalau kamu ngerti ini gak ada yang bisa goyangkan gitu biasanya gitu kita menurut saya kita gak dilengkapi lah kita gak gak di equip secara ceologis tentang penyembahan doa sehingga kita pengen kita rasa baru sesuatu kalau jemaatmu prinsip itu salahnya disini kita coba membuat jemaat menjadi audience itu sudah cacat jemaat bukan audience sorga yang menonton penyembahan di bumi sorga menonton penyembahan kita nah sebenarnya untuk membuka ini tugas penghutbah tugas bapak gembala bukakan ini sampai jemaat ketemu Tuhan karena well cuman punya waktu 20 menit itu dia cuman leading dalam 20 menit kira-kira begitu bagus banget keren banget keren banget nomor satu saya mau kamu tau intimidasi bukan dari Tuhan tidak tidak ada Tuhan bukan mengintimidasi roh kudus bukan intimidasi roh kudus menginsafkan yang kedua memimpin pada seluruh kebenaran yang saya mau bilang begini oke dia penyanyi malam itu priuk nasinya dia kerja lu bisa gak kasih dia gaji nah lu gak bisa tapi lu cuma judging ya itu priuk nasinya gitu nah kalau kamu mau lebih aman lagi udah gak usah di pelayanan loh emang karena kamu pelayanan baru Tuhan sayang justru alasan kamu pelayanan karena Tuhan sudah sayang kamu gitu nah jadi pelayanan itu bukan karena Tuhan butuh harusnya kamu yang melayani kamu harus punya siapa Tuhan satu kehormatan saya boleh ambil pekerjaan ini atau pelayanan ini Tuhan sempurna kan dia gak butuh pegawai kayak bos butuh karyawan nah itu nah buat kamu kalau itu komunitas menolak kamu yaudah kamu gak berdosa kalau kamu gak pelayanan Tuhan sayang kamu gitu nah yang saya pengen pertebal gini oke karena itu pekerjaan kamu bisa gak waktu kamu nyanyi di pub kamu menghiburkan bisa gak kamu bikin itu seperti untuk Tuhan wah kalau kamu wow nanti loh kita pikir Tuhan udah dateng tuh ke pub itu tempat berdosa manusia memang jahat kok lu pengen ke sorga sendirian semua begitu lu bisa gak punya hati bahwa lu dateng tuh menghampir makanya Tuhan kirim lu sebagai penghibur oke lu cuma nyanyi lagu apa gitu bisa gak lu bikin seperti untuk Tuhan nah makanya saya bilang jangan kendalikan hasil itu gini kita udah bikin kita berharap nanti enggak itu urusan Tuhan yang penting lu sudah buat yang dia mau keren gak saya sudah lihat banyak bukti orang bertobat di pub di lawat bisa bener-bener ini ini gak di Indonesia ini terjadi di Australia ya dia nyanyi di pub sementara mereka lagi peluk-pelukan asap-asap rokok dia lagi sama di tengah-tengah dia dia ganti I surrender all kira I surrender all tunggu tambah kenceng katanya pelukannya oh to thee my blessed savior I surrender all gak mungkin akan terjadi satu waktu kayak gitu Tuhan kamu batasi wow ini satu statement don't limit God itu keren jangan batasi saya sangat percaya bisa orang di tempat judi bisa banget bisa banget ketemu pelacur-pelacur yang bertobat dimana ke gereja baru bertobat gitu kagak disitu di tempat itu mereka ketemu Tuhan sudah lah don't limit God nah itu keren keren kesalahannya adalah kita mengerti dasar kita ngerti juga karena pengajaran di gereja ya saya ini Bapak pimpin gereja jadi saya sedang ngomong buat diri saya juga ya gitu jadi cara kita mengajar isi yang kita kasih akhirnya orang nerima satu konsep begini dari Senin sampai Sabtu itu cari makan hari Minggu itu kita pelayanan akhirnya kamu lihat yang bilang siapa sebenarnya dunia kerja itu dunia pelayanan kamu gitu kamu jadi sekretaris kamu direktur kamu cleaning service itu mesbah kamu itu pelayanan kamu itu mimbar kamu bahkan lebih besar dari mimbar saya mimbar saya cuma hari Minggu kamu dari Senin sampai Sabtu ketemu orang berbagai macam bahasa lain-lain ngawur-ngawur semuanya kamu yang ketemu saya gak bisa ketemu mereka nah biasanya ini yang langsung apa ya mengganggu kita kita rasa nanti hari Minggu baru pelayanan entah jadi usher entah apa waduh jadi yang Senin sampai Sabtu itu cari makan kasian banget itu korban yang saya bilang gitu ya jadi bagaimana kalau itu mengganggu kamu punya kerjaan kerja aja pilih kerja dong tapi kamu takut nanti Tuhan itu dia saya bilang tipuan masuk disitu karena kamu pikir yang kerjaan ini gak berkira kerjaan itu itu pelayanan kamu sudah lah kegagalan banyak kita yang saya sebut gereja yaitu kita tidak melengkapi orang untuk ke dunia kerja tapi kita bawa orang untuk masuk ke tembok gereja kita buat saya melayani itu di semua linik kamu kerja itu kamu pelayanan gitu yang tadi saya bilang itu artinya pelayanan luas banget gitu be a good father mother itu kamu jadi guru itu pelayanan itu semuanya gitu saya potong ya uji lah lu dateng lah kabut cleaning service saya tiga jadi raso itu 20 tahun cleaning service yang satu pimpin wilayah denger dulu bukan karena gue gak punya orang itu mereka di tes di uji saya panggil ini dia national director youth automation dia uji semuanya satu-satu tau gak mereka bawa jiwa lebih banyak dari gue sangat-sangat saya gak ada apa-apa saya gak bong kalau kamu gak yakin lu gue kasih lihat kalau saya cuman bilang Lewi saya mau ketemu dong sama wilayah kamu saya punya pengajaran untuk pertumbuhan jemaat nama kelas itu namanya kingdom life itu untuk pertumbuhan jemaat salah satu pengajar cleaning service ngapain kalau dia duduk ngajar itu yang duduk ada yang S3 kita direktur bank nah jadi kita tuh gini gue cleaning service sampe mampus cleaning service segitu Tuhan aduh itu itu lah udahlah nah kadang-kadang saya pilih kamu oh dia dia kedudukan aku wih duitnya banyak udah kasih dia aja jadi gue gak tanya Tuhan tuh sebenernya gue cuman berdasarkan kesan gue liat orang wih hebatnya lu gitu iya bisa gak kita bener-bener liat orang berdasarkan petunjuknya Tuhan itu keren buat saya kalian nah ini ini gak di kamar tadi tadi yang alasan kita tadi saya share mari gue bilang bukan lu sombong lu semua rasul untuk dunia ini media loh gue gak tau cara lu ngambil orang bisa liatnya lain nanti dari hasilnya bisa don't limit God itu yang saya maksud bayangin bayangin kalau lu tau posisimu nanti berikut deh kelas berikutnya saya ngajar lagi tentang kasih lagi fondasi tentang identitas makanya gue pake baju mahal gini lu mahal yang mati yang punya langit dan bumi lu mahal dong gila lu mahal banget gila coba coba kamu ngomong itu satu apa ya deklarasi yang paling radikal tiap lu mahal jesus love me lu ngomong sampe bebusa ngomong terus nah gua mahal jesus love me wow iblis stress sama lu keren banget kalau enggak kita terus diintimidasi gini intimidasi tuh harus masuk akal sampe lu bereaksi kalau gak masuk akal kan lu gak laden ini nah itulah cara si musuh si kunyuk tuh begitu kerjanya nah gitu dia dia gak punya power dia punya daya tipu nah kita korban dari pengajaran yang salah apalagi pendoa-pendoa pendoanya bikin setan jadi penting ada setannya beginilah setan begini apaan ya kok setannya lu penting-penting ini kalau kamu kenal identitasmu kamu gak perlu takut yang kedua tinggalin aja tuh pelayan ngapain lu ada di tempat yang kayak gitu pertama sama begini ini bahaya loh kalau lu percaya kutub turunan ya lu hidup di kelama kutub kalau kamu sendiri sudah hukum diri kamu siapa yang bisa tokong lu sendiri hukum diri lu gua gak layak lu sendiri yang hukum bayang ya nah identitas penting nanti pertemuan sekali lagi kita bahas itu orang mau ngomong apa terserah terserah kan lu gak minta beras sama dia gak usah takut nah kalau itu di dunia pelayanan langsung tinggalin aja makanya tinggalin tetap tertuduh karena lu pikir Tuhan sayang lu gara-gara lu pelayanan aduh aduh itu tipuan di atas tipuan keren banget lu duduk lagi ngebaso di rumah bangun pagi belum mandi Jesus I love you wah saya buat itu kok dad daddy papa love you holy spirit I love you abis itu diem aja sampe aku baru gua ngomong lagi atau saya buat deklarasi Chris denger ya Chris denger Christ in you the hope of glory saya kayak pengen dia tuh gua gak bikin konsep dengan Tuhan dialog aku gak mau itu religion gitu nanti kalo ada rasa beda ya intimidasi tertuduh yang kudus tuh beda seperti kok lu lebih penting main catur sih Chris daripada baca firman nancur iya 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 gua baca enak kan buat lu dosa lu itu udah lain tuh itu bukan roh kudus tuh gitu loh mari mari gini gini ya kamu rindu gak dengan dia mari gua kasih tau dia lebih rindu lagi gimana sih keren gak dia lebih rindu lagi masa sia sih ya dia mati oke yang mati Tuhan bukan Rasul Paulus bukan Bapak Gembala apalagi yang mati buat lu tuh Tuhan oke terus ternyata di tengah jalan gagal ngapain mati yang saya selalu jaga saya gak mau tiba-tiba saya dapet kesan ada cacat di Tuhan itu misalnya gini oh ternyata Tuhan gak terus gua mau kemana lagi mati aja lah gitu itu loh tipuan tuh bikin sampe lu gak lagi gak mungkin Tuhan bikin lu rasa gak layak gitu semua semua Adam jatuh dan sampe keluar itu bukan hukuman itu konsekuensi nah tapi dari dulu puluhan tahun kita bilangnya Tuhan menghukum bayangin akhirnya gambar Tuhan kan cacat kalau punya Tuhan kayak gitu bayangin mafia lebih kompak masa Tuhan jadi jelek sih masa Tuhan jadi jelek sih masa Tuhan jadi jelek sih gay apapun gini Tuhan sayang kamu tapi waktu kamu berdiri di depan itu kamu udah makanya saya bilang kamu inspirasi kamu teladan iya kan nah jadi coba koreksi sendiri gitu nah ini lebih baik jadi jangan begini kalau saya gak pelayanan Tuhan gak sayang enggak tapi waktu kamu berdiri di depan itu memang kamu yang sudah bebas sudah menang karena kamu akan masa kita kayak calok gitu kan Bandung, Bandung padahal lu gak ke Bandung busnya sama peluang-peluang ke Bandung gitu kita kan bukan calok calok begitu kan itu jadi coba kalau dia masih tercemar lah katakan gitu Tuhan udah benci tapi gini untuk kamu sampai naik untuk melayani ya memang sudah mesti menang mesti bebas gitu gitu nah tapi cara kamu melihat orang-orang yang kayak gitu jangan dijajai saya Tuhan sayang dia kok kita enggak ya gitu itu aja karena kalau kamu bener ada dorongan kamu mau melayani kamu tau kamu tuh kayak tontonan kayak cermin yang ditonton nah itu 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 poinnya jadi Tuhan emang gak tolak kamu tapi orang kan gitu orang yang loh kok gini ya gitu nah akhirnya pesan kita tertolak apanya tertolak nah itu itu aja ya jadi jangan jangan merasa saya kurang berharga karena tidak melayani ampun enggak saya makanya saya bilang saya gak lebih hebat karena kita berbeda di fungsi kebangunan rohani di jalan kesembuhan ilaki yang pendeta-pendeta buat dia gak lebih hebat dari ibu-ibu yang cuman bawa sembako di pantai asuhan gitu di mata manusia berbeda oh iya dia dong di mata Tuhan no no gitu ya gitu kayak kita aja lah masing-masing punya jubahnya kan kenal gif dari teman oh gifnya dia ini lalu kita akhirnya gak bersaing malah kita jadi satu yang kaya gitu nah sekarang kamu udah di komunitas ini coba tanya Tuhan lagi Tuhan apa Tuhan mau bikin saya apa setelah saya ada disini siapa tau Tuhan mau bikin kamu kumpul anak-anak jalanan tiap hari Rabu ngopi sama mereka kamu kasih Bible study habis itu disini lagi kenapa tau ya kan kita gak ngerti John Wesley diusir dari semua gereja di di England semua bahkan gedung apapun tutup pintu untuk John Wesley tau jadi dia penghutbah jalanan kuburan papanya jadi mimbar mau tau pujian penyembahannya lagu maki-makian yang jorok-jorok itu diambil diganti kata-katanya liriknya itu jadi pujian perampok, pembunuh, pelacur, apa semua datang dan liat ini orang udah dibuang gitu padahal dia dibuang karena dia protes gereja bayangin nah sepanjang hidupnya John Wesley cuma satu khutbahnya temanya holiness holiness holinessnya di jalanan gitu sama orang-orang buangan gitu kamu liat gak tuh kamu liat sejarah membuktikan seluruh gereja metodis lahir dari pelayanan John Wesley wey siapa bisa bisa tahan Tuhan yang di dalam kamu sangat ada sangat ada karena pujian penyembahan ada atau lahir atau bisa terwujud karena hubungan tanpa hubungan itu bukan pujian itu seperti lampu tanpa minyak pujian penyembahan itu penuh kuasa buat saya saya dalam sekian puluh tahun melayani saya bisa tahu saya alamin saya udah bilang saya bisa kritik orang di tengah khutbah tapi waktu penyembahan nyanyi atau penyembahan diwujudkan cuma ada satu keindahan itu wow kalau belum dialami ini pertanyaannya gampang saya curiga apakah kamu kenal Tuhan banget itu saya curiga cuma saya gak mau saya saksi nyata ya saya ini tahun 86 lama ya saya angkuh angkuh tuh saya gak bilang tapi sekarang mereka wow iyalah daging ini bukan plastik tetap daging lah dipuji orang siapa sih siapa sih tetap lah biar lu udah puasa 100 hari juga tetep daging ya daging nah saya merasa gua anak Jakarta gua bertobat gua bisa musik gua nyanyi nah saya pelayanan ke Semarang nah merasa wah lu tau apa nah kamu liat gak ngomong cuman kan itu nyanyi wah dan kalau nyanyi orang seneng iyalah gak pakai roh kudus juga lu nyanyi orang nangis ya enggak lu nonton konser di luar juga nangis ini skala kebaktian malah sudah saya main itu kebaktian tuh di depan ada kursi-kursi orang cacat orang sakit lah dulu di kursi-kursi roda itu pengkhutbahnya khutbah habis khutbah dia panggil saya bung Kris saya minta nyanyikan satu kujian wah pas gua mau maju eh ada perempuan lewatin ini di Semarang cuman sederhana baju putih gitu dia nyelondong mas aku yang nyanyi ya coba lah dalam hati gua kurang ajar dia gak tau yang dipanggil siapa coba secara etis kan iya kan loh kok lu gitu dia bener-bener gitu mas aku yang nyanyi loh loh jadi gua kayak sementara gua lagi keki gitu dia nyanyi kira saya gak akan lupa sampai kapanpun dia ulangin hanya kata ini saya ingat pak dia ulangin gini kata-katanya asalku jamah jubahnya pasti kukan sembuh dia ulang lagi tau gak itu yang di kursi gua liat berdiri wih gua nangis gua nangis maksud gua gini itu kayak intervensi Tuhan seperti Tuhan bukan benci Kris tapi ini kan kayak ini punya gua nih sekarang gua mau kerja jadi seperti dia bikin si Kris lu diem dulu gua pengen ini ini anak gua ini maju wah itu ya saya nangis karena gini dalam nangis itu ini yang saya dengar kayak Chris saya gak butuh artis kamu liat perempuan itu di warta gereja juga gak ada namanya jadi gini kasarnya gini lu gak tulis gak apa-apa sorga kenal dia itu saya nangis gua nangis gua nangis gua nangis orang gila si Kris gua ngalamin perlawatan apa kagak gua bertobat lagi gitu aduh terus gua bilang gila ya nah akhirnya kita berteman sama satu grup itu anak-anak desa bang sering itu luck itu awal yang terus gua balik ke Jakarta baru gua ngerti boleh di Jakarta kayak di New York jangan berlangu gitu loh kasarnya gitu itu karena kalo udah urusan Tuhan lu mau di pedalaman kek Tuhan lu gede mau apa mungkin kita bisa minder masalah-masalah teknologi kek mau ngomong apa kek mesti lu boleh minder tapi kalo udah Tuhan satu senti pun lu jangan mundur sama Tuhan gua sama yang di Amerika mau apa ya kan nah ini dia spiritual and body tubuh kita mungkin remote-nya yang kenalin kamu tuh so disini kan jiwa kecap lihat bukan spirit coba kamu kasih itu kamu gak takut orang nilai kamu hei kalo Tuhan bilang baru lu selama orang nah liat saya baru lihat satu-satunya kayak negara kayak Rusia komunisian gitu dia gak selalu cuma pendeta siapa pake dia selalu sama mother Rusia hehehe dia kagum banget hehehe hehehe nah itu udah udah negara komunis tuh nah itu langkah pertama cuma jenis kamu lapar gak sih? kamu haus gak sih? ingin tau Tuhan? ingin kenal dia? gitu kamu haus kamu ingin kenal dia lebih ingin lagi kamu kenal saya pengen deh punya pengalaman dengar Tuhan si Tuhannya ingin banget lebih dari kamu jadi ini pilihannya di kita punya gak? wow kalo kamu ngerti ini nah atau kamu sudah terdistorsi kamu sudah lihat Tuhan tuh samar gitu mungkin uang lebih menjawab kebutuhan kamu popularitas posisi ya itu saya anggap kamu belum ngalamin satu lawatan ya gitu bagi yang sudah dalam Tuhan dan ragu-ragu saya cuma mau bilang gini yang sudah pasti selamatin kamu juru selamat nama yang sudah pasti selamat nama masa sih kamu tuker dia? hanya karena posisi karena proyek karena pangkat karena cinta kamu tuker yang pasti selamatin kamu coba pikir terlalu banyak kejadian gini ya saya anggap kasihan banget berarti kamu memang ya mata kamu lihat tapi sebenarnya hati kamu buta yuk saya minta saya undang kamu kalian semua yuk kita bisa jadi dia udah nunggu kamu puluhan tahun dia gak pernah jauh kok kita yang jauh dia selalu nunggu mungkin ini waktunya kamu dengar panggilannya mari anakku datang kepadaku akulah jalan kebenaran dan hidup buka hatimu undang dia personal ngomong cara kamu bahasa kamu mungkin gak perlu elegan bahasanya tapi jujur bilang mungkin kamu udah menangis lama gak bisa tidur malam kamu udah capek bilang saya capek Tuhan saya butuh kamu detik ini secepat kamu tarik nafas dia datang buat kamu dalam nama Yesus amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati